Untungnya berapa, Pak? Kurang lebih. Kalau maksimal, Pak. Maksimal, ya. Maksimal, mungkin. Mungkin juga. Mungkin. Tapi ditepokin polisi-polisi. Kita nggak bicara demo apapun, tapi kadang-kadang ada demo yang orang dibayar juga ada. Ada hadiah buat Bapak. Hadiah? Mau sesuatu apa? Iya. Mau gigi, ya, seperti itu. Kita bingung. Gimana, coba, kan? Jadi ini simbolis aja, ya? Kita berpikir seperti itu. Terima kasih banyak, Pak. Kemarin pada saat 22 Mei itu ternyata banyak juga yang didungkikan. Iya. Karena keributan-keributan yang terjadi, ada seorang pemilik, ya ini viral lah, seorang pemilik warung kopi yang warungnya hangus terbakar pada saat itu. Ini ada videonya, coba kita putar dulu videonya sebentar. Nah, silahkan. Ya, Udin. Saya break dulu nih, karena saya masih kurang jelas tentang kisahnya, ya. Karena siapa aja nggak ada warung situasinya. Oke, jadi saya break dulu. Kita akan masih ngobrol dengan Pak Ismail setelah yang satu ini, jangan mana-mana tetap dihitung. Ini jangan dibatalkan dengan pujuh saya, gitu, nggak? Iya, coba. Jadi sebelahnya, gitu. Oh, nempel. Nempel, nempel. Masih tempat posisi. Sebenarnya. Iya. Malah yang kena kan saudara-saudara kita semua, kan? Iya, Pak. Yang kena kan orang Indonesia juga. Iya. Maksudnya, perang apa? Perang saudara, kan? Akhirnya, kan? Iya, apa ya? Yang selesai, kan? Yang selesai, kan? Yang selesai, kan? Di saat pengeboman kan juga masyarakat biasa. Iya, Pak. Berapa pendapatannya sehari, Pak? Pendapat balik, kalau orang. Dan tadi polisi-polisi juga, ya setengah mati juga di sana, ya nggak tidur nggak apa. Kemarin kita ngundang polisi, kan? Bisa konsen sama tugas yang lain. Bisa konsen sama tugas yang lain. Bine Katunggalika itu, Pak. Benar, Bine Katunggalika. Iya, betulnya polisinya paling kerjanya lari pagi, gitu kan enak, ya? Karena sudah lama. Bicara tentang polisi, nah kita mau ngundang polisi. Betul. Polisi lagi, Mas? Polisi lagi. Apa nih, spesialnya? Viral juga, karena pada saat itu dia jaga juga. Tapi terus dia lagi jaga, dia main sulap ternyata. Wah, apa yang sama Mas Dini? Menghibur justru, ya? Dia menghibur, dia main sulap. Jadi nanti dia ke sini, dia mau coba menghibur kita main sulap. Jadi, ayo kita rusuh dulu. Kita kadang artinya, itu permainan terido, silahkan. Itu tuh bisik airnya menjadi brimbo. Enggak, sebenarnya gue ngeliat ada dia, Viral. Polisi yang main sulapnya sebenarnya harusnya permainan itu pakai sebaliknya. Cara dia handlingnya, cara dia covernya segala, bagus. Polisi belajar sulap sekali. Dek yang dipakai itu bicycle. Dek yang dipakai bicycle itu adalah kartu mahal. Dan kartu bicycle itu, kartu deck itu, kan bisa dimainin kartu. Enggak, beneran, beneran. Dia main sama bule, gue tau kenapa dia main sama bule. Kenapa? Karena bule itu lebih ekspensif. Oh, keren. Kalau orang Indonesia tuh, oh, gue tau. Gue tau tuh, bisa gue. Eh, dimasukin. Jadi, supaya hobi ya, mas. Jadi, sulap jadi hobi. Dulu profesional. Oke, setemunya. Satri. Enggak, berapa? Kalau masih main sulap itu, saya seneng. Setelah kayak tadi, cara dia main dan sebagainya, saya menikmati. Cara penjurian kan, gue harus jahat ya. Tidak, harus jahat. Tidak, gula. Kayaknya itu bergulang gue. Siapa? Tau dong. Itu kedatik sulap. Itu ngomongnya. Jadi, kok bunuhnya. Taduh dong. Negara kesatuan Republik Indonesia pastinya. Oke, apa ya? Peace itu pasti, menembuat kedamaian itu lebih sulit. Tidak ingin botol, kasih minyak, bakal. Tapi kalau buat damai itu, nahan emosi. Semuanya setarikan NKRG, negara Republik Indonesia pastinya. Karena membuat peace, peace always harder than making a war. Saya Diri Komisi Manikas, saya Diri Koceperi, inilah kita pulih.